Dan kembali kan kita udah ke Singapur Zoo. Nah, hari ini gue mau bawa kalian ke Kaukeo Open Zoo, guys. Keren ya, ini pokoknya kayak nggak dikandangin ya. Dibikin pulau. Oh, ini rusa-rusa nih, guys. Oh, keren. Oh iya, kalau gini keren konsepnya. Setara-santai gitu, tengah jalan gitu. Kayak sama pengunjung aja. Bro, kemana bro? Full interaksi sama statuan di zoo yang terbuka. Namanya juga Kaukeo Open Zoo. Bro, bukan burung apa tuh? Halo teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keren sehat ya. Guys, hari ini gue mau berangkat ke Jakarta. Dari Jakarta, sungguhnya berangkat ke Thailand. Kita akan mengadakan Thailand trip! Mantap! Tuh, rak juga ikutan rak, guys. Jadi emang, karena kemarin udah Singapore Zoo, itu kan salah satu kebun datang terbaik di dunia ya. Nah, di Asia Tenggara juga masih ada lagi, guys. Yaitu Thailand ya. Jadi kita mau ke Thailand karena ada salah satu kebun datang terbaik di dunia juga ya. Dan di Asia Tenggara juga ya. Jadi termasuk list kebun datang terbaik di Asia Tenggara. Kenapa gue bikin trip lagi? Karena kita pengen lihat kayak gimana sih mereka cara merawat satwa buat kita belajar juga guys ya. Dan juga buat suasana baru biar nggak suntuk, biar nggak bosen juga. Makanya gue bikin trip ke luar negeri. Jadi ya, thank you banget yang udah selalu support gue. Dan jangan lupa harus nonton episode-episode ini. Wajib guys di-share ke teman-teman kalian. Jangan lupa aja di-comment ya. Kasih masukan juga. Terus juga jangan lupa yang penting share ke temen-temennya bilang nih. Kasih lagi ada Thailand trip nih. Oke guys, jadi kita langsung berangkat ke Jakarta. C'mon, barang sama tim gue nih. Jadi, C'mon, let's go! Terima kasih udah nontonin cinta, baby. Thank you. Terima kasih ya. Ya sayang. Tadang. Tadang sayang. Tadang. Terat gak? Tadang. Guys, banyak famili. Lama aja. X-ray diulang-ulang Yang lain kalau gue enggak Emigrasi di-refresh Sudah keluar Tanya mau kemana Terus ngantri ulang Sudah benar-benar Banyak drama Seru banget kayak sinetron Oke guys Welcome to Thailand Kita udah nyampe di Thailand Alhamdulillah Selamat perjalanan Sekarang kita di Jomong Airport Dan mau emigrasi Dan bagi exclaim Siapa yang mau Wangji ajan Adil Thank you Mulu Kan Buat jajan Oke Lanjut Kita akan emigrasi Dan bagi exclaim Come on guys Thailand guys Sama di top I do Lalu Oke guys Mantap Sekarang kita langsung direct ke hotel Kita langsung berhubungan dulu Mau check in Mau turun barang-barang Istilah nanti Bentar Cari makan dulu guys Taruh barang ya Di hotel Baru bisa masukin Dan buah Masuk kamar Sekarang kita Cari makan dulu Terima kasih Abis beraktivitas di tempat outdoor Yang panas banget dan debu Bikin kulitnya kusam dan juga belang nih guys Saking padatnya aktivitas Gue sampai lupa untuk merhatiin kesehatan kulit gue nih guys Tadi banget kan misalnya tau kulit kita itu menjadi super kusam Dan juga kering guys Tapi gak tau harus digimanain Tapi semenjak gue dikenalin Dan disuruh cobain body serum dan body lotion happy dari Scarlett Gue bener-bener kaget sih setelah pemakaian 2 minggu ini Karena hasilnya keliatan banget Kulit gue auto cerah, auto fresh, dan auto wangi Dengan kandungan niacinamide, glutathione, dan glycolic acid Kulit yang biasanya kusam dan kering Bisa menjadi 3 kali lipat lebih cerah Sampai sekarang gue masih rutin pake body serum happy Dan juga body lotionnya happy Biar hasilnya lebih maksimal lagi guys Yaudah guys langsung buruan beli Scarlett sekarang Di Scarlett official shopnya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke guys jadi sekarang gue udah di salah satu kebun binatang terbaik di Asia Tenggara ya Menuruti website-website penilai zoo gitu guys oke Dan kembali kan kita udah ke Singapur Zoo Nah hari ini gue mau bawa kalian ke Kaukeo Open Zoo guys Mantap Akhirnya kesini juga nih gede banget guys tempatnya sumpah hape gue bingung masuknya dimana ya Ini kan Kaukeo Open Zoo Disitu Welcome Center tapi sepi orang-orang ada yang kesana ada yang kesana Jadi masuk kalau kemana ya Ini ada bulan nih pasti mau masukin Kita ikutin guys Kayaknya tiketnya begitu mana yang masuk tadi Dolos berarti udah masuk banyak tiket kayaknya gitu deh Kita gak pernah kesini guys jadi Masih merabai-rabai guys ya Dari tau kayak gimana sih gitu Ini sih Welcome Center tapi kok gelap gini Welcome Center nya ya Ini burung muntah sama telur burung muntah nih Ini Kaukeo Night Zoo Ntar dulu siangnya aja gue masih bingung apalagi yang lain Tanya orang guys Guys gue beli tram dulu nih tram tiket Gue masih belum pernah kesini kan jadi kita Saya tau gimana zone nya Terus Bagaimana alurnya gitu ya Bagaimana alurnya pasti kagak paham guys Ini beli tram tiket dulu Buat ngelilingin zone 1 Ini ada beberapa zone gitu guys Jadi nyobain ngeliling dulu untuk zone 1 Oke guys ini beli tram tiket ini 30 baht atau 12 ribu Murah banget Mantep Oh disini udah mulai rame nih guys Nah ini awas guys Keren ya ini awas nya kayak gak dikandangin ya Dibikin pulau Visi The Zoo Kesini Visi The Zoo pak Mau kemana pak Ini pak Oh ini Elf Deer Park Oh ini mainnya Main Zoo kayak Tama Safari Jadi guys gede-gede tempatnya nih Oh ini rusa-rusa nih guys Oh keren Oh iya kalo gini keren Berarti fokusnya untuk binatang guys ya Untuk pengunjung treatmentnya masih kurang Tapi untuk satuannya bagus banget Karena buka gede-gede tempatnya Karena Zoo ini menang tempatnya besar katanya Sampai ratusan hektar atau bahkan ribuan hektar ya Gue liat di google nih Gue masukin nih filmasinya Gitu ya setelan kandangnya ya Oke Paham dikit Baru awal-awal nih Kita gak liat gak tau depan ke dalamnya kayak gimana nih Tuh jual makanan disitu rumput lagi bagus Bukan wortel Rumput kasih makanan gini sehat misalnya Kalo kasih wortel kebanyakan pengen thread guys Hei hei Wuh banyak banget kalo kalian kesini kayaknya bisa nyewa Bisa nyewa kayak di car tuh guys 500 baht 2 jam sekitar 200 ribuan tuh 200 ribuan 200 ribuan per 2 jam Worth it sih Apa udah nyampe? Ya udah penguin guys come on guys Kita mau melihat penguin guys Oh jadi kandangnya terpisah-pisah jauh-jauh gini guys Oke Hutan banget berarti ini Luas Oke kalo liat dari arsitekturnya Kayak dulunya bagus Sekarang berkurang gitu guys Maintenance-nya sama perawatannya Luarnya kayak gitu Kita gak tau dalamnya Kita liat dalam guys Untuk bangunannya dia ya bangunan untuk pengunjungnya ya Tapi untuk satuannya kita liat dulu Oke Kalo ini atasnya masih banyak daun gitu-gitu loh Jadi kayak yang jarang cuci Jangan dibersihin Ini entrance Dan Nah ini loh Kayak Endrance tuh senaranya masih kotor gitu Sayang sekali guys Sayang banget Ini pinggin nih guys Si kandangnya kecil ternyata ya Gua kira kecil deh Halo penguin Pinguinnya hemobot tetap ya Airnya juga kotor lagi Bukan kotor gak jernih Gak sebersih waktu gua ke pregian Di penguinnya guys Di kaw-kaw zoo Halo penguin Iya ini dalemnya kayak Udah aja kayak ruangan Ngecat biru gitu Sakan-akan di es Dan kasih kolam Udah Itu aja Gak ada estetiknya Kurang estetik B aja Masih okean di Singapura Ini pada bengong gitu guys Kasian guys Pada bengong Mau bernak juga airnya gak begitu bersih Oke kita lanjut guys Kita lanjut ke satwa selanjutnya C'mon Oke guys Hari kan abis dari penguin nih Sejala sekitar penguin Ada apa aja Disananya nih ada Katanya sih ada Zoology Discovery Center ya Kata-kata gua udah udah pake sih Berarti udah underestimate Coba kita letain dulu Kan kepo ya guys ya Ini apaan Segini doang Oh Kobra, kobra, kobra Udah segini doang Oh gue selesai Sama edukasi juga bahasa Thailand Tidak ramah untuk pengunjungi Tidak ramah untuk pengunjung asing ya Set Center Zoology Discovery Center Udah kini doang guys Ya Allah Anjot Itu ada burung guys Bagus tuh Kakinya kayak flamingo Tapi depannya kayak bango Tuh Burung apa nih guys Comment di bawah Gua aja gak tau sumpah nih Bagus banget nih Ekor sama kakinya pink Kayak flamingo Depannya kayak burung bango guys Jogres tuh Gabungan burung apa tuh Setelah santai gitu Tengah jalan gitu Kayak emang pengunjung aja Bro Kemana bro Santai banget Gokyu Lucu Lanjut lagi guys Kita ke tempat selanjutnya Jadi kalo gue liat dari awalnya Sampai sekarang ini Kokezu menang karena luas Jadi satuannya tempatnya luas-luas ya guys Perkiraan gue gitu Tapi gue baru liat Kandang pingwin Awal-awal Dan kandangnya gak begitu besar guys ya Semoga kandang yang lain besar-besar Kalau tadi liat rusak Kandang yang besar Bagus Kita liat lagi Satwa-statua lain Udah selalu besar doang Yang dikerlukan Tapi harus estetik Bersih juga Nyaman juga buat satuannya Besar aja gak cukup Oke C'mon guys lanjut Kita ada monyet ini Kandang monyet guys Oh kita bisa liat Ke kolongnya guys Oh ada Ada goanya Ada goanya Monyetnya mana Ada di bawah sini Oh ini guys Tuh monyetnya tuh Ini monyet Bukan kelak Monyet nih Namanya Rengsik Dov Pelangur Dari Vietnam guys Hai monyet Rengsik Dov Pelangur Namanya itu guys Oke guys Jadinya gue mau nyewa golf car aja ya Karena takutnya gak kekeling semua Dan kira banget Kita bermpras sebelumnya Jadi langsung aja Mau nyewa buat 6 orang 2 jam 4 jam kayaknya Ya Udah dateng gak ke daya guys Cuma tunggu bentar katanya Kaya lihel Tunggu bentar Saya pusing Oke thank you very much Jadi guys Dikasih gratis cafe juga Itu banyak gratisnya guys Baik-baik banget orangnya Cuma susahnya Ketika kita komunikasi aja Ada apa-apa Telefon Oh oke Sama nih Petrol Oke Thank you very much Ya Oke Thank you Untung ada orang itu bisa bahasa Malaysia sama Inggris Mantap ya guys Jadi ini one way Kita gak bisa menterbalik Ya guys Jadi kalo mau menikmati Kalo kalian mau menikmati Kalo kalian mau menikmati Bertidur pinggir bisa tuh Siapin tepat pakel buat berhenti Kalian bisa ngasih makan kayak gini Oh Konsepnya kayak gini guys ya Full interaksi sama satuan di zoo yang terbuka Namanya juga Khao Keo Open Zoo Jadi temanya Open Zoo Terbuka ini guys Keren Oh ini berarti Di hutan asli kok ini ya Kayaknya bukan hutan botan ya Akhirnya hutan gitu Ya Di bukit gini Terus dijadiin Zoo Amazonia Kita kipur dulu guys C'mon guys Oh Amazonia Ini kita cek Capybara sama Blue and Gold guys Ini dulu nih Tuh guys Burung Macau Blue and Gold Capybara yang kita intip ya Kayak gimana Soalnya Bentukannya begini guys Bagi gua sih Untuk pengunjung melihat Supaya menarik ya Karena kusam Yang gua kunjungin sekarang lagi kusam Gatau kalo sebelum covid Mungkin karena dapak covid ya Maka recovery gua juga gatau Cuman ya Kalo bentukannya kayak gini Tidak menarik pengunjung Untuk melihat satuannya guys Oh itu Capybara nya guys Satu dua tiga banyak guys Capybara nya Kalo gua liat kandangnya Bersih sih Cuman ya gitu aja Oke lah gitu Udah lah gitu Kenapa gua banyak Ini mulut kayak kartun Kayak boong Bentuknya unik ya Lebih deket Terus bagi gua Untuk Untuk pengunjung serigat ini Terlalu deket sih Padahal bisa iseng gini Bisa iseng ya Bisa ngebar-bar Oke guys lanjut Disini disini juga Ada marmoset ya Emang dari amazon sih Makau Marmoset Niter Sama Capybara Itu amazon semua South America ya Amerika selatan Ternyata Titi guys ada Slot Ini bagus sih Internasional sote Itu dalam sote lagi makan Tuh sote guys Lagi makan jagung Santai gitu ya ini dia hippo nya kanang hippo nya besar banget ya ini sih kanang hippo nya besar guys dari sini sampe ke sebelah sana ke sebelah sana lumayan gede nih itu hippo nya tuh gede nih kanang ini untuk hippo gede sih untuk hippo nya lagi nyantui cuman kalo hippo kan seharinya itu menghabiskan waktunya banyak di air ya guys bisa 8 jam kok ngasal guys bisa 8 jam lebih ngabisin waktu di air ya untuk hippo makanya dia gede banget kanangnya hippo guys jadi emang zoo nya gede banget ya jaraknya dari satu ke satu semuanya jauh jadi emang enaknya naik ini sih untuk kalian menikmati sendiri tapi kalo mau lebih murah lagi naik krim juga jadi tuh kelebihan zoo ini sangat besar sekali guys mantep parkir kita mau ke ini guys kandang burung muntah kandang jerapa pokoknya afrikan afrikan animal ada satu juga nih ada binturong tuh lagi bobo ini kanangnya bagus mantep nih tuh lebat banyak dahan-dahan tempat nyadam juga ada binturong nya dari alami pake dahan pohonnya pake daun-daun juga di pohon yang hidup tuh jadi bobo binturongnya lucu banget hei pinturong gak ada feeding ya cari yang bisa feeding-feeding guys biar bisa interaksi lebih deket lagi oke mantep let's go ini guys ada pigmi hippo dan deket banget sama kita nih cuma dihalangi sama kawat doang ini tuh guys deket banget pigmi hippo ada pigmi hippo orang-orang jerapa dia 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 selamat menikmati selamat menikmati